Syed Fuad bin Abdurrahman Barakbah dinobatkan sebagai Sultan Jambi secara sah. Syed Fuad merupakan keturunan dari Sultan Taha, pahlawan nasional, dan juga raja terakhir dari Kerajaan Kesultanan Jambi, generasi keempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Syed Fuad bin Abdurrahman Barakbah dinobatkan menjadi Sultan Jambi generasi keempat. Syed Fuad diketahui merupakan cicit dari pahlawan nasional sekaligus Raja Jambi Sultan Taha Syaifuddin. Acara penobatan kepada Kebawah Dulu Yang Maha Mulia atau KDYMM Syed Fuad bin Abdurrahman Barakbah sebagai Sultan Jambi Darul Haq digelar di Aula Sultan Taha Bandara Sultan Taha Lama dan dihadiri sejumlah sultan di Indonesia pada Kamis 28 Juli 2022. Para sultan dari kerajaan Melayu di Indonesia ini begitu terkesima dengan Sultan Jambi keturunan keempat dari Sultan Taha Syaifuddin. Hal ini juga menandakan bangkitnya kesultanan Melayu Jambi secara utuh. Usai dinobatkan sebagai Sultan Jambi, Syed Fuad menyampaikan bahwa perjalanannya hingga dinobatkan sebagai sultan saat ini adalah perjalanan panjang yang sudah diteliti keapsahannya. Ia berharap agar ini memiliki manfaat untuk Jambi dan masyarakat kedepannya. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa langkah jangka pendek yang akan dilakukannya adalah bersilaturahmi dengan raja yang ada di kabupaten kota serta negara tetangga lainnya. Ini memang kita ingin sejarah ini, kita coba kita luluskan, ada manfaat buat Jambi, masyarakat, dan bangunan kedepannya. Sudah berapa lama perjalanan A hingga dikubukan hari ini? Dan bagaimana perjalanan sampai ke titik ini? Kejalanan, itu lama. Mungkin ini ya, saya lakukan ya, ilai kalah, karena bagi saya, kalau Allah yang mengandang, tidak ada yang tidak mungkin, itu aja berin cepat dalam kemuliaan apa yang saya lakukan. Karena memang mengalir aja. Karena hal yang gini tidak bisa diaku-akuin, tidak bisa juga mengaku. Jadi mungkin ini langkah yang akan kita coba mematikan terhadap sejarah, jadi apapun yang kita dapatnya, dilakukan kajian-kajian, dengan keilmuan yang dimiliki oleh para peneliti dan ahli-ahli sejarah. Dengan upi, setambung, masak, dan silakan negara. Itu peninggalan kita dari kakek kita, Pak? Kakek, ini selama ini itu. Generasi berapa kita, Pak? Keempat. Sultan Jambi Sayyid Kuat juga menambahkan, penobatan sebagai sultan ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan melalui pengakuan, namun hanya bisa didapatkan melalui garis keturunan. Rian Cancan, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati